Dan untuk membedah lebih dalam sederat potensi kerjasama yang dapat dikembangkan antara perusahaan asuransi komersial dan BPJS Kesehatan dan juga membedah tren kepesertaan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan langsung saja saat ini kami tersambung bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Apa kabar Pak Gufron? Oh kabar baik gitu Mbak Enekewijaya. Baik, Pak Gufron melihat kondisi di pertengahan tahun ini lalu bagaimana tren perkembangan pendapatan iuran yang diperoleh dan juga gambaran jumlah peserta dalam Program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan? Ya, dalam satu dekade JKN ataupun 10 tahun ya, sejak tahun 2014 pendapatan BPJS itu selalu meningkat ya. Artinya bahwa ya entah kinerjanya menjadi lebih baik atau kesadaran masyarakat lebih bagus, yang jelas kepesertanya itu meningkat tajam. Tahun 2014 ya, itu belum ada ya 134 juta, kira-kira 133 juta. Sekarang itu sudah meningkat 100% lebih ya, menjadi 274,2 juta atau sudah lebih dari 97% masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS. Penghasilannya atau uang tadi dana yang kita kumpulkan, tahun 2014 itu sekitar 40,7 triliun, tidak sampai 41 triliun. Sekarang paling tidak tahun 2024 ini, RKAT yang disetujui kita sependengnya itu 176 triliun. Baik Pak Gufron, sejauh ini kita tahu untuk penerapan layanan keris atau kelas rawat inap standar, ini akan diterapkan paling lambat 30 Juni 2025. Artinya saat ini sedang terjadi masa transisi. Lalu apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan transisi ini? Ya, kalau BPJS Kesehatan itu kita bersyukur karena selalu siap. Dan sekarang banyak negara pada belajar dan perbandingan ke BPJS Kesehatan Indonesia. Sehingga ya tentu ada hal-hal kalau yang merupakan perubahan itu harus dirubah ke arah yang lebih baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang coordination of benefit ya, apalagi kerjasama pemerintah dan swasta yang disebut dengan public private partnership itu sangat perlu ya, tetapi sebetulnya itu tidak terkait dengan kris. Ada tidak ada kris, kerjasama itu menurut saya penting ya, karena tidak mungkin pelayan kesehatan hanya dibiayai oleh sektor pabrik ataupun hanya oleh sektor swasta. Sehingga public private partnership itu sangat penting gitu. Nah, BPJS Kesehatan sendiri telah mendorong peserta, demikian juga fasilitas pelayan kesehatan, untuk bisa cukup menggunakan KTP seluruh Indonesia. Ini suatu lompatan yang luar biasa. Tidak perlu melampirkan fotokopi berkas ya, dan demikian tidak membatasi hari rawat inap. Peserta CKN di rumah sakit harus tiga hari gitu, tidak. Fasilitas kesehatan ya tentu wajib memastikan ketersediaan obat, demikian juga tidak ada. Sekarang ini biaya tambahan, dan peserta CKN wajib mendapatkan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi. Jadi tidak boleh melayani peserta BPJS itu yang didiskriminasi oleh rumah sakit. Kalau merasa seperti itu bisa dilaporkan, bisa call center kita di 165, atau bisa menghubungi dengan WA dan lain sebagainya. Begitu. Baik, dan kami dengar juga sudah dilakukan uji coba terkait dengan implementasi KRIS ini. Lalu evaluasi BPJS Kesehatan sejauh ini seperti apa untuk uji coba tersebut? Yang penting kalau BPJS Kesehatan itu jangan sampai akses terhadap fasilitas pangkesehatan itu terkurang atau dikurangi. Jadi mutu harus kita naikkan seperti kriteria KIS itu ada 12 kriteria, termasuk ada katakanlah AC-nya, kemudian bahannya tidak korosif, kemudian juga AC itu maksudnya suhunya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin tentunya. Demikian juga ada oksigen dan lain sebagainya. Sehingga menurut BPJS ya tentu yang bagus itu evaluasi ini juga tergantung atau ditanya peserta BPJS ya. Kenapa? Karena peserta BPJS ini yang umumnya belum ditanya ya. Terutama yang biasanya kelas 1 nanti mamanya pindah jadi kelas KRIS itu bagaimana? Bagaimana juga tentang iuran ya, karena iuran ini tergantung dua faktor ya. Satu masalah yang disebut dengan kemampuan membayar atau ability to pay dan willingness to pay, kemauan membayar itu harus menjadi perhatian gitu. Selain tentu kelas yang berkualitas. Jadi kelasnya berkualitas karena sekarang memang belum ada standarisasi. Jadi standar kelas 3 itu seperti apa, kelas 2 seperti apa, kelas 1 seperti apa. Kelas 3 nih contohnya ada yang AC, ada yang tidak AC ya. Itu bagus sekali kalau kita standarisasi. Contohnya kelas standar itu harus ada 12 kriteria gitu. Demikian. Baik, lalu apa saja peluang dan tantangan yang perlu dicermati untuk menyukseskan penerapan layanan ini ke depannya? Iya, yang penting tadi bahwa sekarang ini kalau kita lihat ya market share dari asuransi swasta yang bergerak ya. Tadi dari BUMN kan ada ya Pak Pantro, itu masih relatif belum terlalu banyak karena baru sekitar 30 triliun rupiah. Dan demikian juga baru sekitar 33-36 perusahaan yang bergerak di bidang asuransi komersial. Nah, BBJS itu untuk diketahui tahun lalu saja karena kepercayaan masyarakat yang meningkat tajam, diutilisasi meningkat tajam, kami harus mengeluarkan 45 triliun tambahan. Bukan semuanya, tambahannya saja 45 triliun ya. Sehingga public-private partnership tadi menjadi penting. Nah, yang menjadi catatan pengembangan COB tadi adalah bahwa semua itu harus mendapatkan keuntungan. Tadi kan disampaikan ya, apakah BBJS harus menjadi first payer? Saya kira tidak ya. Tetapi ya tentu harus ada kerjasama sedemikian rupa sehingga 4 hal atau 4 komponen itu diuntungkan. Satu adalah peserta. Jangan sampai peserta merasa rugi. Bayarnya tambah dari kelas 1 jadi kelas di bawahnya dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kedua, rumah sakit harus juga mendapatkan keuntungan. Tiga, asuransi swasta harus mendapatkan keuntungan, harus senang. Yang berikutnya adalah tentu pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini tentu harus juga mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan. Jadi COB menurut saya harus dikembangkan titik temunya antara public-private partnership menguntungkan semua pihak dan itu bisa dilaksanakan dengan mudah menurut saya. Jadi itu sebetulnya ini tidak begitu terkait dengan kris sebetulnya. Tapi karena ketidakfahaman sehingga seakan-akan kelas standar ini ada kaitannya dengan public-private partnership, bekerjasama swasta dan pemerintah. Sebetulnya sebelum ada kris atau setelah ada kris ini sudah memungkinkan. Hanya memang belum begitu jalan secara lancar. Nah, itu yang dicari kenapa kok belum jalan COB itu secara baik.